Berpikir gimana caranya bisnis tanpa modal Hasilnya bisa di atas 30% Bayarnya Cash Ada gak bisnisnya seperti itu? Ya kalau dicari ada Ini masalahnya Ability to egg Ability to egg, apalagi itu? Kemampuan atau kemauan? Kemampuan atau kemauan? Kemauan untuk bertindak Asal lau saja Ability to egg Kemauan kita bukan kemampuan Oke Kemauan saja Kalau kemampuan tiap orang beda-beda Asal ada kemauan Pasti ada jalan Jadi hutang tetap niatanya Kita hutang dilunasin Karena hutang ke bawah sampai mati Makanya kenapa tidak? Di Islam juga Kalau tidak darurat sekali itu Tidak boleh berhutang Kecuali urusannya dengan makan Nyawa Itu berhutang Ya sekarang hutang buat apa? Beli mobil Lifestyle Biar kelihatan kah? Kita itu mau dibilang orang kaya Atau kelihatan kaya? Mau dibilang ke pengusaha sukses Atau pengusaha yang kelihatan? Sukses Karena itu bedanya tipis tuh Ya bedanya di kita sendiri Ya bedanya di Instagram aja Maka Kan dari begitu kita paham Ini nanti Belum lagi kita bicara aset alokasi Dan lain-lain itu Next lanjutan Tapi ini bab dasar tuh harus dipaham Paham oke Jadi ternyata sumber asalmu asalnya ini semua adalah Understanding Incompetence finansial Dan understanding your business Tentu nanti ada turunan-turunan Tapi itu dua bab besar ini harus diselesaikan Jadi kalau bisnis apapun Mau bisnisnya Bisnis namuslim Sepatu Jualan air minum Jualan elektronik Jualan bunga Jualan janda bolong Harus dipahami Apa tuh janda bolong? Itu sekarang lagi rambut janda bolong dan sepeda Oh ya 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 Tanaman-tanaman ya Tanaman ya Kalau paham Jadi kalau logiknya paham Kang Bisnis sama kan Mau jasa mau produk Sama Betul Cara ngelolanya sama Yang dijualnya ada yang ber Beda Kalau paham itu Gampang Betul Kalau mau memahami understanding your business itu Ikut ekor saya aja ya Numpah gak? Numpah gak? Numpah Salah satu bagian Itu ya upgrade knowledge kan Betul Investasi termahal kan Terbaik kan investasi leher ke atas Oke Sampai sekarang pun ya sama sih belajar Belajar terus never ending Pokoknya terus belajar Betul Terus belajar Tidak Apapun sekarang Jamannya online Bicara Digital Ya kita harus Upgrade knowledge Kalau enggak ya kita Yang dilewatin oleh Zaman Zaman betul Kang Yusdi Berapa lama Menyelesaikan 14M itu? Atau mungkin Puncaknya itu Satu tahun pertama kan Jadi orang Tadi saya bilang Cungkup Kapal itu ngangkat jangkar Satu senti Maka kapal bisa berlayar Itu sudah cukup Punya kehidupan Contoh tidak punya kehidupan Oke Yang penting orang punya utang Sebanyak apapun Yang penting dia punya kehidupan Itu begini Kalau tiba-tiba Anda punya utang Kok merasa Menjadi orang Paling sengsara Di dunia Menjadi orang Paling susah Di dunia Nggak bisa ngapa-ngapain Dunia ini menjadi gelap Betul Berjalan saja susah Berjalan saja susah Ini yang bermasalah adalah Dimental Anda Maka itu mensetnya harus di Beresin dulu Jadi yang tadi saya Ngangkat jangkar itu Di situ dulu Kalau sudah paham Jadi kayak tadi Tenang saja Datangin dep kolektor Ditemuin Malah saya datang ke bank Saya datangin satu-satu Saya mau menyelesaikan masalah Tapi saya bisa Begini-begini Enggak Bisa enggak Enggak bisa Ya saya cari-cari lain Bisa Salaman Ya apa Kayak enak banget ya Hidup ini dibikin simpel Ini solusi paling Ujung itu adalah Kondisi buruk Apapun kita Coba pikirkan Hal paling buruk apa Kita lomsot ke depan Seandainya Ini semua terjadi Di sita aset saya Terus apa yang terjadi Ya biasa saja Oh dulu datang juga Nggak ada apa-apa Waktu ngawalin bisnis Kan juga Anda Nggak punya apa-apa Kenapa sekarang Jadi ketakutan Dibilang bangkrut Dibilang nggak punya apa-apa Nah kadang-kadang ketakutan itu Muncul dari kayak gitu tuh Anggapan orang Ya ini namanya Mendramatisasi masalah Dan tidak mau Menghadapi kenyataan Catat ya Menghadapi kenyataan Kalau faktanya Anda sekarang punya utang Dikejar-kejar Dep kolektor Bisnisnya jatuh Anda merasa terpuruk Itu fakta Betul Pensikapannya bagaimana Ya sudah Saya punya masalah Terus Anda loncat langsung ke depan Kalau terjadi seperti itu Kira-kira apa yang terjadi Disita Istri mentak cerai Contoh nih ya Apalagi Dibilang bangkrut Dibilang Bodoh Dibilang Kurang ajar Anda penipu Fakta Terima Saya terima Tetapi dalam hati berpikir Akan saya selesaikan dalam waktu Satu tahun Dua tahun Kedepan Itu yang saya pakai Dulu sama istri juga begitu Saya punya rumah 13 ya Tapi saya bilang Istri Istri satu ya Istri baru satu Seandainya Kita harus ngontrak kamar Siap atau enggak Tapi ayah janji Dalam waktu dua tahun ke depan Akan ayah kembalikan ke kondisi semula Bahkan lebih baik dari kondisi sekarang Itu kan memotivasi dari dalam Betul Betul Nah ini orang punya hutang Nanti kalau Saya dianggap bangkrut Nanti kalau istri saya minta cerai Gimana ya Nanti kalau tetangga bilang saya bangkrut Aduh enggak enak Nanti teman-teman bilang saya bangkrut Ini yang bikin merumit siapa? Diri sendiri Diri sendiri Makanya tadi berpikir Simpel-simpel saja Sekarang disita dan sebagainya Anggap aja kos pembelajaran Sekarang Anda cuma punya hutang Satu miliar, dua miliar Terus merasa menjadi orang paling sengsara di dunia Nah harga hidup Anda Tidak lebih dari satu miliar, dua miliar Terlalu murah untuk kehidupan Anda Dikasih mata, kasih tangan, kasih pikiran Hanya takluk di angka satu miliar Terlalu murah Seratus miliar pun terlalu murah Nah kalau mentalnya begitu Santai saja Ngadepin orang mau disita Monggo Kalau Allah berkehendak Harta kita disita Kita mempertahankan sekuat apapun Bisa gak disita? Tidak bakal disita Dan sebaliknya Ya Dan sebaliknya Bang atau institusi mana Atau orang Sekuat tenaga pengen menyita aset kita Tapi kalau Allah baru-baru belum berkehendak Maka Tidak mungkin disita Betul Imannya harus ditebalin dulu Betul Maka Iman plus Strategi Imannya di depan Oke Ya buat teman-teman yang muslim Imannya harus di Depan Depan Yakini semua yang terjadi ini Sudah tercatat di law film Mahfud Allah Dan kita harusnya seneng Karena apa? Karena kita masih dikasih kesempatan untuk tobat Betul Dikasih kesempatan untuk menghindar riba Kan dosa riba Kalau Anda dikasih kesengsaraan Tetapi Anda dekat dengan Allah Itu adalah sebuah Anugerah Anugerah dan kebahagiaan Dan sebaliknya Kalau Anda dikasih Harta yang banyak Dan Anda makin jauh Itu adalah Musibah Musibah dan kesesatannya nyata Kalau dikasih harta banyak Dan makin dekat Itu yang harapan kita Iya Itu harapan kita kan begitu Ini buat teman-teman yang punya utang Simpel saja hidup itu Nggak usah dibikin rumit Jadi hidup menjadi rumit itu karena Dramatisasi Dramatisasi kehidupan Anda Sembilan sendiri Oke Simpel kan Nah kalau pola pikirnya begini simpel nggak? Nah simpel Mau cita-cita Besok beli lagi gampang kan Oke Di cita satu beli lima Lebih keren nggak? Wah keren banget Insya Allah Amin 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 Jadi saya mikirnya Kalau orang yang Jadi kita buktikan Kita itu cukup maka apa? Biarlah hasil yang berbicara Iya Selesai Orang mau ngomong apa? Kita punya utang dulu Tapi sekarang kita Levelnya disini Nggak perlu ngomong Biarlah hasil yang berbicara Bicara itu cukup Oke Mental inilah yang harus dibangun Jadi Simpel Semiliar Dua miliar Lima miliar Semua miliar Tidak ada artinya Dibandingkan nikmat Allah Yang udah Anda kasihkan selama hidup Amin amin Betul Nah kalau mentalnya begitu Selesai nggak masalah? Selesai Selesai Jangankan yang begitu Awal itu berkendak Kun siang jadi malam Hidup jadi mati Mati jadi hidup Hanya butuh Kun Faya kun Selesai Lah kok cuma utang yang Semiliar dua miliar Apa itu? Terlalu kecil Sita yang sudah biarkan saja Yang tidak boleh hilang adalah Mentalitas dan karakter Anda Betul Betul Mentalitas dan karakter Anda Yang tidak boleh hilang Karena itu melekat dalam diri Jadi kalau mentalitasnya ada di dalam diri Yang hilang hanya uangnya Uang hilang bisa dicari lagi Gampang kok Tapi kita tetap mental Dan punya karakter yang cukup kuat Mental dan karakter yang harus dibangun Sekarang kalau utang satu miliar Kang Saya tanya Ini ibaratnya Coba Kang Dodi pegang Pegang Ringan nggak? Ringan Angkat Ringan Terus sampai podcast kita selesai Ringan nggak? Ya kemeng Kang Masalah itu sama seperti ini Masalah teman-teman itu Tidak lebih dari Beratnya remote ini Kalau dipegang Pagi dipegang Dipikirin Siang dipikirin Malam dipikirin Ngimpi Dipikirin Selesai nggak masalah? Nggak selesai Masalah nggak-gak selesai Kemeng Dapat Pegel Iya Stress Merasa terpuruk Iya Masalah Nih Tadi yang saya bilang Ini masalah ya Oke Ini masalah Saya akui ini fakta Ini masalah Yang saya hadapi Dan ada di depan mata saya Oke Masalah Saya taruh Saya bergerak Untuk menyelesaikan masalah Ini Ini cukup dipikirin 20% 80%-nya fokus Kepada Peluang Solusi Melanjutkan kehidupan Ya itulah Oke Cuma begitu dong Kalau nyelesaikan masalah Masalah apapun Apalagi masalah cinta Iya Ini ya Masalah uang aja Begitu Kalau teman-teman punya masalah Cari remote Taruh aja disini berarti Gitu ya Kang Maksudnya Ibaratnya adalah begini Masalah itu semuanya ringan Menjadi berat itu Karena dramatisasi pikiran Sepakat Yang dipegang terus-menerus tadi Mentalitas itu adanya disini Tapi bisa berpikir seperti ini Karena Pengalaman Dan knowledge Yang kita Betul Ini masalah itu semuanya ringan Tidak ada masalah yang berat Apa sih masalah yang berat Coba saya tanya Masalah paling berat apa Kita kasih solusinya Nanti ujungnya dramatisasi Bisnis Mau disita Aset-asetnya Mas Mas videographer Apa masalah paling berat Kamu apa mas Apa ya Gak pulang-pulang seminggu Oh iya Dia karena Udah seminggu ini Gak ketemu istri Dia waktu itu Masalah paling berat dia tuh Masalah paling berat Cuman begitu Contoh nih Utang punya utang Bisnisnya mau disita Merasa itu masalah paling Berat Versi orang yang belum paham Iya Kalau saya melihatnya Ya biasa aja Bisnis mau disita Kalau memang siapa yang gak bisa bayar Biarin aja disita Apa susahnya Terus setelah disisa Ngapain Bikin bisnis baru Anda sudah pernah merasakan Menciptakan bisnis sebelumnya Cuman sekarang Bisnis yang baru Dirubah cara bermainnya Supaya tidak terurang masalahnya Simple kan Apalagi Istri minta acara Kawin lagi Kok kayak enak banget yang ngomongnya Anda di penjara Harus di penjara nih Sudah Mentok semua Gak ada cara Harus di penjara Berapa lama sih Urusan perdata itu 372 378 Ayatnya Penipuan penggelapan Hukuman paling banyak 4 tahun 4 tahun itu paling maksimal Paling 2-3 tahun Remisi dan sebagainya Ya anggap aja nyantren 2 tahun Udah pokoknya ya sudah Untuk menebus kesalahan saya Selama 2 tahun Saya berazam Nanti di penjara Saya ngatamin Quran Positif gak Positif gak? Keluar dari penjara Ya bikin kehidupan yang baru Simpel Rumit kenapa? Dramatisasi Dramatisasi Coba sebutin coba Masalah apa lagi ya Udah udah gak usah sebutin Itu Simpel kan? Ya simpel Simpel semua masalah Simpel rumit itu karena Otak kita sendiri nih Menjadi hidup makin Rumit Pengen dilihat Tidak pengen Lihat bangkrut Pengen tetap kelihatan ginding Kelihatan kaya Kelihatan keren Rumit ini semuanya adalah Penilaian manusia Angger kita adalah Penilaian Allah Subhanahu wa ta Betul Coba kalau pula pikirnya begini Semua masalah selesai gak? Insya Allah selesai Bubar masalah gampang Simpel Oke Kang Kalau banyak yang pengen Konsultasi sama Kak Yusdi Gimana Kang? Lihat podcast ini aja Lihat podcast ini aja ya Jadi kalau Anda mau konsultasi Ulang podcast ini dari awal ya Berarti Sebenarnya saya ya tetap Sejak saya Dia free center Saya Ya sudah Ilmu yang saya dapati Ya saya wakafkan Kalau dulu tiap hari Kalau sekarang Cuma hari selasa Saya luangkan Tiap hari selasa Kalau yang ada konsultasi Ya silahkan Datang ke tempat saya Oke Kalau telpon Karena pengalaman Masa lalu Jadi sudah 10 tahun HP saya itu silent Oke Karnanya Kalau silent Nanti kalau ada urusan penting Bagaimana? Lah saya 24 jam Ada disini Rumah saya disini Kantor saya disini Istri saya juga tau Saya kemana Oke Jadi simpel Oke jadi kalau teman-teman Yang masih ingin Mengkonsultasikan hutangnya Dan ingin menyelesaikan Masalah hutangnya Itu bisa konsultasi Dengan Kang Yusdi Tapi ingat Datang kesini Bukan harapannya Datang masuk ke ruangannya Kang Yusdi disini Kemudian Ulang langsung lunas Jangan gitu Jangan berharap Kang Yusdi Langsung kasih keluarin cek Nih lunas bayarin Bukan gitu Kang ya Yang sering datangnya Tapi yang rata-rata datang Minimal tadi Dia punya kehidupan Jadi bisa ngangkat jenggar Oke Jadi nanti Kita bedah bisnisnya Solusinya Saya gak ngasih solusi Saya hanya ngasih Kira-kira opsi-opsi Oke Nanti keputusan Ada sendiri yang memutuskan Kalau opsinya ini Konsekuensinya ini Betul Kalau opsinya ini Konsekuensinya ini Kalau opsinya ini Konsekuensinya ini Menggo Sampai memilih yang mana Besar dengan Konsekuensinya Lihat terus apa masalahnya Disita ya sudah Gak mau bayar kasih Betul Bisa dijual Dijual Ambil selisihnya Simpel aja Pokoknya jangan dibikin rumit Sudah bola balik Konsekuensinya adalah Disini nih Betul Saya jadi ingat nih Teman-teman semuanya Ini sekaligus Closing di podcast ini Podcast yang cukup keren Dan udah panjang Berapa lama nih Udah kita ya Udah sejam Kok gak nyadar kita ya Udah sejam Kita ngobrolin bab ini Itu 2 hari 2 malam Juga gak selesai Gak selesai ya Panjang Lebar Tinggi Oke Berarti pas hari selasanya Berarti selasanya Kang Yusri itu 48 jam mungkin ya Jadi bisa Memperoleh panjang ya Jadi nanti Biasanya saya bagi 2 session Session pagi sama session siang Oke Oke ya Tonton-tonton Mau konsultasi Boleh ke Kang Yusri Nanti gimana cari Cara nyarinya Teman-teman cari deh Kontaktnya Cari Instagramnya Cari di Youtubenya Pokoknya namanya Yusri Gozali Saya Instagram semuanya Aktif Tapi gak ada isinya Terus nanti gimana Terus teman-teman Mau konsultasi janjian Tanya ke Kang Dodi aja Waduh Nanti saya insert yang diserbu nih Saya bingung jawabnya nih Pokoknya nanti saya cari Tahu gimana caranya Menghubungi beliau Setiap hari selasa Dimana ada kemauan Di satu ada jalan Oh iya Ability to act ya Nah teman-teman Sebagai closing Saya mau cerita sedikit Tentang opsi Saya dapat cerita ini Juga dari Pak Happy Sebetulnya Yang namanya Orang mau bunuh diri Itu kenapa sih Karena menganggap Kita tidak punya pilihan Makanya Kalau Kang Yusri tadi bercerita Orang kesini itu Bukan dapat solusi Tapi dapat pilihan Pilihanmu itu ini loh Satu Dua Tiga Dan masing-masing pilihan itu Ada konsekuensinya Sehingga kita tinggal Memilih yang mana Dan tadi Kang Yusri juga sudah menyampaikan Bahwa ketika teman-teman Mau konsultasi Dan ngekang Yusri Bukan dibayarin hutangnya Tetapi teman-teman Pulang dari ruang Dari sini Keluar dari ruangan ini Teman-teman punya Kehidupan Yang sebenarnya Sehingga dapat melanjutkan kehidupan Untuk menyelesaikan masalah hutangnya Gitu kaya Kang Yusri ya Terima kasih banyak Kang Yusri Jadi kuat terakhir saya Hidup ini adalah pilihan Oke Apa yang kita nikmatin sekarang Adalah pilihan kita di masa lalu Dan apa yang kita pilih sekarang Akan kita nikmatin hasilnya Di masa yang akan Datang Oke Terima kasih banyak Kang Yusri Ini kuat penutup terakhir Dari Kang Yusri Sudah keren banget Terima kasih banyak Waktunya Satu jam lebih Untuk menerima saya Jauh dari Semarang Yang saya dikenalkan Sama teman saya Kang Nugi Yang Masya Allah Itu juga luar biasa Kang Mas Jodi Podcast saja Sama Kang Yusri Ternyata memang luar biasa Banget ini Kayaknya sejam gak cukup Kalau ini Saya gak ada Janjaan sama keluarga Mungkin saya masih lanjut podcastnya Ini kayaknya Oke Terima kasih banyak Kang Yusri Mudah-mudahan di dalam waktu Kita dapat Bertemu lagi Di Pembelajaran-pembelajaran Yang berikutnya Oke teman-teman Kalau ada pertanyaan Silahkan tulis di komen Nanti insya Allah Akan dijawab oleh Kang Yusri ya Boleh Insya Allah tim kita akan forwardin Ke Kang Yusri Gimana solusinya Oke Sampai ketemu di Video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh